Pasta gigi Pasta gigi pada kuku ketika sedang mandi, jangan lupa sikat kuku tersebut menggunakan sikat gigi yang tak terpakai agar hasilnya maksimal. Jika Anda melakukan hal ini secara rutin dan teratur setiap hari maka hasilnya akan membuat Anda tersenyum karena kuku yang dulunya kuning dan kasar kembali putih dan lembut kembali. 2. Baking soda Baking soda biasanya digunakan untuk membuat kue oleh ibu-ibu rumah tangga, namun selain itu ternyata baking soda juga dikenal sebagai obat alami yang bisa menghilangkan noda membandel termasuk memutihkan kuku yang kekuning-kuningan. Cara memutihkan kuku menggunakan baking soda terbilang mudah yaitu Anda cukup mencampurkan baking soda dengan air kemudian aduk hingga mengental, setelah itu oleskan pada kuku dan biarkan hingga mengering kira-kira 30 menit. Bilas menggunakan air bersih, lakukan hal ini secara teratur agar mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Lemon atau jeruk nipis Lemon atau jeruk nipis bisa menjadi alternatif untuk memutihkan kukut tangan dan kaki Anda yang berwarna kuning, bahkan caranya penggunaan bahan tersebut sangat mudah. Ambil satu buah lemon atau jeruk nipis juga bisa kemudian Anda gosokkan pada kukut tangan maupun kaki, cara ini tentu saja harus dilakukan secara rutin dan teratur setiap hari agar hasilnya maksimal. Nah saya rasa itulah cara memutihkan kukut tangan dan kaki secara cepat menggunakan bahan-bahan alami yang bisa Anda coba di rumah karena selain simple, bahan tersebut juga mudah didapatkan di sekitar kita bahkan harganya terbilang cukup terjangkau dan tidak menguras kantong. Note, apabila kuku Anda telah putih kembali maka ada baiknya untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kukut tangan dan kaki Anda menjadi kuning kembali, salah satunya adalah menghentikan kebiasaan mewarnai atau mencat kuku karena secara tidak langsung hal ini justru memberikan dampak negatif bagi keindahan kuku Anda sendiri. So, be smart ladies karena tampil cantik itu gak perlu menyiksa.